Halo guys Selamat sore semuanya Dan kita berjumpa kembali di channel saya Pada sore hari ini Saya membagikan tips Atau cara Mengaplikasikan Pupuk NPK Di bibit sawit Yang masih di polybag Dan ini bibit kita Bisa dilihat Ya Bibit ini tidak akan lama lagi Akan kita Tanam di lahan yang baru Lahan memang sudah siap Cuman Kita masih menunggu Bibit sawit ini Supaya Nantinya Bibit sawit yang akan kita tanam Sudah layak Sudah Bisa ditanam di Lahan yang baru Cara pemupukan Cara pemupukan NPK di bibit sawit yang masih Kecil Bisa dilihat Di video kita ini Di video kita ini Cara pemupukannya Dan tidak boleh terlalu banyak Di aplikasikan Atau ditaburkan ke pokok Bibit sawit Ini yang masih di polybag Dan tidak boleh juga Kena batang Apalagi daun Apalagi daun Dan tidak terlalu Mepet Mepet ke Batang Bibit sawit ini Karena Nanti bisa Merusak tanaman ini Dan ini perlu Ketelitian Dan Kehati-hatian Dan Supaya Bibit sawit ini Bisa Bertumbuh Subur Dalam hal ini Saya bermaksud Untuk Berbagi pengalaman Dan Membagikan Tips Pemupukan NPK Yang Dapat Diaplikasikan Di Pokok Bibit sawit Yang masih Di polybag Dan Agar nantinya Jika teman-teman Berencana Mau menanam Sawit Dan Perlu Mempersiapkan Segala sesuatu Karena Tidak semudah Apa yang kita Pikirkan Tentunya Perlu Mengorbankan Waktu kita Tenaga kita Mungkin juga Materi Jadi Saya sendiri Teman-teman Tidak Malu Sebagai Seorang Petani Sawit Karena Tujuan kita Adalah Bekerja Memperjuangkan Hidup ini Selagi kita Selagi kita Masih ada Di dunia ini Adalah Tujuan kita Supaya bertahan hidup Sambil Menikmati Berkat-berkat Tuhan Anugrah Tuhan Di dalam hidup ini Jadi Dalam Mencapai Apa yang menjadi Cita-cita Tujuan Hidup ini Tidak boleh Menyerah Tidak mudah Menyerah Harus Bekerja keras Berjuang Dan berusaha Dan Jangan lupa Kita tetap Menyerahkan Segala Rencana-rencana Kita Mengandalkan Tuhan Dan berdoa Dan yakinlah Tuhan pasti Menolong kita Memberkati Apa yang kita kerjakan Karena tidak ada Yang usahil Bagi Tuhan Asalkan Rencana-rencana itu Sesuai Kehendak Tuhan Jadi Jangan malu Apapun pekerjaan kita Asalkan kita Tetap bersyukur Kepada Tuhan Oke Teman-teman Silahkan Teman-teman Melihat Tutorial saya Bagaimana Cara Saya Mengaplikasikan Atau Mendaburkan Pupuk NPK Di Pokok Bibit Sawit Yang ada Di Polybag Ini Ya Mungkin Berbeda-beda Cara Setiap Orang Atau Orang-orang Yang Memupuk Baik Itu Memupuk Bibit Sawit Yang Masih Di Polybag Maupun Sawit Yang Sudah Produktif Tentunya Banyak Cara Mengaplikasikan Pupuk Sawit Di Pokok Sawit Mengaplikasikan Pupuk Di Tanah Dan Ini Adalah Salah Satu Contoh Bagaimana Cara Memupuk Bibit Sawit Yang Masih Di Polybag Dan Ini Adalah Aktivitas Kita Setiap Bulan Agar Bibit Sawit Kita Subur Bagus Baik Itu Daun Batang Akar Akarnya Dan Itu Perlu Kita Kerjakan Perlu Kita Pikirkan Bagaimana Tanaman Kita Itu Subur Dan Tentunya Hasilnya Akan Memuaskan Baik Baik Teman Teman Silahkan Melihat Terus Dan Bagaimana Selanjutnya Saya Mengaplikasikan Pupuk Ini Pupuk Pupuk NPK Sekali lagi Saya Infokan Bahwa Fungsi Pupuk NPK Ini Adalah Untuk Batang Daun Tiga akar Supaya Akarnya Batangnya Daunnya Bagus Dan Bisa Menghijaukan Daun Bibik Sawit Kita Oke Teman Teman Nanti Kalau Sudah Selesai Saya Mengaplikasikan Ini Saya Memperlihatkan Kepada Teman Teman Seperti Apa Sih Takaran Yang Sudah Saya Aplikasikan Ini Nanti Bisa Teman Teman Lihat Terima selamat menikmati 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 secara karena selamat menikmati oke disini dan menikmati apa menikmati yang penting halal menikmati 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 itu adalah menikmati 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 bagi 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 yang menonton menikmati tutorial selamat menikmati terus 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 termotivasi dan semangat dan lebih di tekun lagi memberikan konten tips dalam hal berbagi pengalaman-pengalaman ilmu-ilmu di seputaran petani sawit oke teman-teman itu saja sampai berjumpa kembali di tutorial selanjutnya terima kasih selamat sore